Apakah ada hubungannya dengan Aksoro Jawa, Honocoroko? Ya, yang dinamakan timur atau wewitan adalah Honocoroko Jadi kalau ditanyakan apakah Honocoroko itu bisa menempati keblat tapat Jadi Honocoroko itu kalau di Kalau diwedar keseluruhan menyangkut dunia, menyangkut akhirat Bahkan apa yang pernah kita alami di dalam Dulu, waktu dulu masih di dalam kandung ibu itu juga di Ure atau di muat di dalam Honocoroko itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, sadulur, hassan, hajawa semuanya Sebelum melanjutkan menonton video ini Saya minta waktunya sebentar Ada pemberitahuan baru nih Kita mau bikin segmen baru Perihal pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar Hassan Hajawa Karena keterbatasan ilmu saya Maka dari itu insya Allah setiap malam Jumat Kami akan membuatkan satu video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Sadulur, hassan, hajawa semuanya dari video youtube short Nah kalau berkenan dan memungkinkan itu menarik videonya Akan kita jadikan konten Disclaimer dulu Mohon maaf sebelumnya Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan itu tuh kita nggak bisa menjawab semuanya Terima kasih sebelumnya Dukung terus channel kita Hassan Hajawa Dengan cara like, komen, dan jika bermanfaat Monggo di share Dan jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Selamat malam Mbah Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ini gini Mbah Banyak pertanyaan yang masuk nih Di kolom komentar Hassan Hajawa Karena keterbatasan ilmu saya untuk menjawab Makanya ya Saya tuh serahkan ke Padarno gitu Untuk menjawabnya Ini salah satu pertanyaannya tuh Ini Mbah Tujuan dan maksud nama-nama Patok empu kiblat empat Dan apa huruf hono coroko Ada letak masing-masing pada Patok empu kiblat papat itu Monggo Yang dimaksud kiblat papat adalah Sebenarnya bukan Bukan arah ya Tapi juga bisa dimaknai bahwa kiblat papat itu adalah arah Kemarin sudah saya wedarkan bahwa kiblat papat itu terletak yang pertama itu di timur Timur Atau di Ya di timur bahasa Indonesia ya Kalau bahasa jawanya wetan Ya apa timur atau wetan Karena bahasa Indonesia itu wetan itu juga diartikan timur Bahasa Jawa sendiri wetan itu juga bahasanya timur Sama Nah timur itu artinya adalah wetan Ada artinya wiwitan Atau awal manusia itu Diciptakan Setelah diciptakan menjadi manusia itulah baru dinamakan timur Apakah ada hubungannya dengan Aksoro Jawa Honocoroko Ya Yang dinamakan timur atau wetan adalah Honocoroko Jadi kalau ditanyakan apakah Honocoroko itu bisa menempati kiblat papat Nah Honocoroko itu bertempat di timur Ya artinya Honocoroko adalah wewitan Atau awal manusia diciptakan Dan awal manusia dilahirkan Maka diarani wetan itu Wewitan timur itu Kalau sudah tahu wewitannya Maka hidup Berhati-hatilah membawa Umur ini Atau membawa hidup ini Nah itulah Lalu Setelah Honocoroko Dota Sawolo Dota Sawolo Letaknya ada di Selatan Selatan Utawa Kalau bahasa Jawanya itu Kidul Artinya Kidul adalah Karena kalau kita sudah tahu Awal mula manusia diciptakan Artinya itu sangkan paraneng dumadi Nanti sangkan itu ada diciptakan Paraneng itu adalah tempat Dia diciptakan Artinya dalam kandungan Dumadi adalah Dumadine Menungso Atau Dumadine Urip Setelah Setelah Mentahu Asal dari manusia diciptakan Dan bertempat Tinggal Atau bertapa Di dalam Kalau bahasa agama itu Di kuah Kuah Kiro Selama Sembilan Bulan Sepuluh hari Di dalam rahim ibu Maka dumadine adalah bayi Atau Kelahiran kita Nah setelah tahu itu Atau itu yang dinamakan Wetan Wetan Setelah tahu Urip adalah Berhati-hati Membawa hidup ini Atau membawa umur Maka pindahlah di selatan Yaitu Hidup Pada Jayanya Hone Cerak Dota Sawala Dota Sawala Letaknya ada di Selatan Nah selatan itu Bahasa Jawa Kidul Karena Dat Engkang datan Kena Sawala Artinya Hidup ini Sebenarnya Bukan langgeng di dunia Tapi artinya Kalau di Jawa itu Kidul Hidup ada Sebenarnya ikimungdulan Atau Kita itu Bermain Di dalam dunia ini Nah dengan bermain itu Maka Kita tidak bisa menolak Takdir hidup Baik takdir Baik Maupun takdir Pururu Itulah kidul Artinya Dota Sawala Lalu berpindah lagi Kulon Atau barat Nah di Kulon Atau barat itu Adalah Podo Joyonyo Nah yang dimaksud Podo joyonyo adalah Karena Kulon Untuk Kita itu Memantapkan hati Cara kita menyembah Cara kita itu Mengabdi Cara kita melakukan Pengabdian pada Tuhan Maka Manusia itu Karena Kalau manusia itu Untuk keseluruhan Mengabdi Tidak mungkin Artinya Mengabdi itu ya Di saat ingat Kita mengabdi Di saat tidak Ya kita Kadang-kadang meninggalkan Itu namanya Kulon Atau ngaku Alon-alon Atau percaya Pelan-pelan Kalau percaya Dengan kepercayaan Lalu kita Gaspol Itu juga rusak Maka dengan Pelan-pelan lah Kita mencari Tentang ketuhanan itu Mencari tentang Jati diri hidup Insya Allah Kita akan Selamat Selamat Lalu yang terakhir Mogo Bodongo Mogo Bodongo Itu Tempatnya Di Kiblat Utara Atau Kalau bahasa Jawa Itu Lor 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 atau Lor itu Diartikan Kematian Nah Untuk apa Ya Apa tujuan Dari ngaku Alon-alon Ya itu Ngaku Alon-alon Tujuan untuk mati Dalam arti Gini Kita hidup di dunia ini Sudah sengsara Kita hidup di dunia ini Penuh dengan cobaan Maksud sampai mati pun Kita tuh mengharapkan Sengsara atau cobaan itu Nah maka diartikan Atau dinamai Lor adalah Ngelor budi Artinya beranganan Lebih dalam Untuk kita biar Dalam alam kematian Atau pulang ke Kalau bahasa agama Rahmatullah itu Maka dengan Daya upaya kita Untuk melakukan Hal-hal yang terbaik Ya Seperti Kalau dalam Agama Islam Ya kita sholat Kalau dalam Peribadian Jawa Ya kita Paling tidak Manekung lah Apa tujuan Manekung itu Untuk mengingat diri kita Bahwa kita hidup itu Ada yang menghidupi Dan kita akan kembali Pada yang menghidupi itu Maka Paling tidak Karena kita itu Sebagai abdun Atau Ciptaan Kita abdikan diri kita Itu pada hal-hal yang Baik Untuk menuju kemana Untuk menuju Ke elor Atau ngelor budi Ya Ngelor budi itu artinya Kita mempelajari diri kita itu Tentang perhal yang Baik Yang dianggap Atau sesuai dengan Cara kita berpikir Cara kita berangan-angan Sesuai dengan pencarian Tuhan Tadi yang ditanyakan tentang Keblat Apakah Honocoroko itu Menempati pada Keblat itu Ya itulah jawabannya Jadi dimulai dari Wetan atau timur Honocoroko Selatan Totosawolo Ya Di barat Podojoyonyo Di utara Nah ini teman-teman Mungkin yang kurang Jelas tentang Podojoyonyo Ada nih video kita Yang kemarin tuh Mbah Darno sendiri Menjelaskan Tentang Podojoyonyo Ya Nah ini Mbah Pertanyaan berikutnya itu Pertanyaan dari Jainul Ya Mungkin dia itu Nonton video kita Yang Honocoroko Diwalik Tapi Ya mungkin Masih ada pertanyaan Bagi dia gitu Katanya Mengapa Semua penjelasan Manfaat Dan keutamaannya Hanya ke arah Masalah materi Dan fisik Gitu kata Mbah Apakah ada manfaat Yang lebih ke arah Dalam Untuk kita tuh Lebih bisa berserah Kepada Tuhan Yang Maha Esa Katanya gitu Mbah Monggo Ya tadi Di awal tadi Sudah saya uraikan Apakah Dari empat penjuru Atau empat keiblat itu Ada yang mengarah Ketentang materi Kan gak ada Kenapa Orang tuh menganggapnya Bahwa Aksarojo itu Urusan tentang materi Sebenarnya materi itu Mengikuti kita Di dalam kita Hidup ini Mempunyai Pedoman Ya berprasangka Baik Dan bisa menata Hidupnya dengan Sempurna Maka Materi itu Akan mengikuti Kita Sebenarnya Karena Kita itu Tahu Atau dunung Dalam arti itu Dunung itu Tahu Tahu Sangkan paraning Dimati Dan setelah Sangkan paraning Dimati Kita mengerjakan Setelah mengerjakan Kita itu Berserah diri Pada Tuhan Nah tujuan semuanya Itu untuk apa Ya untuk menuju Ke kematian itu Nah orang yang Mempunyai Sifat Empat Empat hal Yaitu Artinya orang itu Yang sudah genap Keblat papate Atau keblat empat Itu sendiri Nah orang yang sudah Tahu dengan keblat Empat itu Mungkin hidup ini Akan tertata Dengan sendirinya Jadi bukan Ukrawi saja Yang kita Kejar Tapi duniawi Juga Mengikuti Tapi kalau kita Itu mengejar duniawi Ukrawinya Juga Nanti Kalang kabut Kocor kacir Makanya ini Harus imbang Harus imbang Ya Ukrawi Dan Duniawi Akherat Dan Alam dunia Artinya Tentang surga Dan tentang Matahari Jadi bagi yang Belum paham Kenapa disitu Honocoroko itu Membicarakan tentang Matahari Ya mungkin Orang yang Menyampaikan Tentang Honocoroko itu Kebetulan Menyampaikan tentang Untuk menata Kemuliaan kita Di dunia Karena Honocoroko itu Dihartikan Bagaimanapun Itu bisa Kan sering Kali saya Sampaikan ya Bahwa sebenarnya Ilmu di dunia Di dunia Mana Bukan di Indonesia Bukan di Jawa Saja Itu semuanya Itu Kalau saya Mengamati Itu adalah Arti dari Aksoro Jawa 20 itu Dari Honocoroko Sampai Mogoborongo Belum lagi Kalau Honocoroko itu Dibalik Jadi Honocoroko Sendiri Kalau dibalik Itu artinya Kita sudah Meringkas Dunia ini Artinya Meringkas Dunia itu Apa Jadi Pemikiran Kita itu Enggak Enggak Ngambang Lagi Apalagi Kita seorang Yang Dilahirkan Di Tanah Jawa Hidup Di Tanah Jawa Terus Kita itu Enggak Enggak Paham Tentang Honocoroko Dan Saroko Kembalik Itu Kebangetan Makanya Kalau Sudah Ada Kebangetan Dunia Ya Murat Maret Akhirnya Juga Murat Maret Maka Para Sesepuh Atau Penisepuh Atau Kasepuan Yang Sering Mejang Atau Sering Bicara Tentang Honocoroko Baik Di Youtube Maupun Di Padepo Dan Lain Sebagainya Itu Kan Tergantung Pada Yang Mendengarkan Atau Yang Meminta Itu Kalau Urusan Dunia Ini Kok Sulit Ya Maka Kita Coba Belajar Di Honocoroko Atau Kita Memahami Tentang Honocoroko Nah Bagi Orang Yang Tidak Melihat Keseluruhan Dianggaplah Honocoroko Itu Hanya Urusan Untuk Duniawi Mungkin Seperti Itu Yang Pertanya Jadi Honocoroko Itu Kalau Di Kalau Diwedar Keseluruhan Menyangkut Dunia Menyangkut Akhirat Bahkan Apa yang pernah kita alami Di dalam Dulu Waktu dulu Masih di dalam Kandung Ibu Itu Juga Di Ure Atau Di Muah Di dalam Honocoroko Itu Sendiri Berarti Sebenernya Honocoroko Itu Bisa Dikatakan Dia itu Meliputi Dunia Dan Siisinya Berikut Alam Nanti Gitu Ya Kalau Orang Yang Sudah Paham Bener Tentang Honocoroko Dia Pasti Paham Tentang Dunia Tentang Akhirat Tentang Sangkan Paranek Dumati Tentang Manunggal Kawula Enggusti Itu Semuanya Ada pada Honocoroko Bahkan Saya Lihat Dari Agama Agama Yang Sekarang Itu Menyebar Di Nusantara Di Indonesia Di Jawa Utamanya Itu Semuanya Juga Melakukan Honocoroko Melaksanakan Perintah Dari Honocoroko Sebenarnya Tapi Kalau Honocoroko Ini Nanti Dikatakan Perdomanya Honocoroko Orang Kadang-kadang Ragu Karena Orang-orang Yang Apa Itu Yang Medar Tentang Honocoroko Kadang-kadang Juga Belum Begitu Paham Tapi Kalau Saya Sendiri Yakin Bahwa Semuanya Kitab Yang Ada Di Dunia Itu Adalah Awalnya Dari Honocoroko Karena Honocoroko Sendiri Itu Tertulis Tertulis Atau Terajarkan Bahkan Itu Masih Ada Bukti Bukti 500 5.000 Tahun 5.000 Tahun Sebelum Masih Honocoroko Sudah Dikerjakan Sudah Dilakukan Seluruh Makhluk Nah Pada Waktu Itu Manusia Atau Kolipah Pertama Yang Terbesar Itu Di Jawa Jadi Maka Kita Punya Anggapan Bahwa Kalau Nabi Ini Tercipta Dari Ini Nabi Ini Lahir Di Negara Ini Itu Mungkin Juga Keturun Dari Jawa Soalnya Dimana Mana Perbedapan Dunia Belum Ada Jawa Sudah Sudah Rame Sudah Maju Lah Mungkin Juga Orang Jawa Itu Yang Berkelana Sampai Negara Negara Lain Maka Melahirkan Seorang Tokoh Tokoh Yang Yang Saat Ini Kita Yakini Orang Pandai Orang Pintar Itu Tidak Menutup Kemungkinan Itu Mungkin Bisa Juga Keturunan Orang Jawa Sampai Ada Yang Tidak Terima Sampai Saat Ini Bahwa Nabi Suleman Itu Pernah Singgah Di Jawa Itu Kadang Tidak Percaya Tapi Kalau Saya Itu Percaya Dan Yakin Kenapa Nabi Suleman Itu Berapa Tahun Umurnya Itu Ribuan Tahun Coba Bayangkan Apakah Mungkin Orang Yang Hidup Ratusan Tahun Bukan Ribuan Yang Hidup Ratusan Tahun Terus Berdiam Diri Di Salah Satu Negara Kan Tidak Mungkin Karena Pada Saat Itu Manusia Belum Banyak Karena Menurut Sejarah Para Nabi Yang Terdahulu Itu Pindah Pindah Terus Tidak Menetap Di Satu Tempat Bukan Dia Bisa Pindah Kesini Pindah Kesini Karena Apa Karena Saking Panjangnya Umur Itu Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Para Nabi Itu Sering Singgah Di Pulau Jawa Di Nusantara Ini Nah Karena Kita Sudah Disugui Dengan Cerita Yang Jadi Kadang Kadang Kita Terpaku Pada Cerita Yang Sudah Jadi Kita Tidak Mau Melihat Dari Peninggalan Atau Situs Yang Ditinggalkan Kayak Di Candi Burobudur Kayak Di Sleman Kayak Di Wonosobo Nah Kita Tinggal Istilahnya Tinggal Mempercaya Cerita Itu Saja Kadang Kadang Kita Ngeklaim Enggak Mungkin Kalau Nabi Ini Sampai Kesini Yang Satunya Mungkin Nah Untuk Apa Kita Tinggal Menikmati Cerita Bingung Kok Kita Buat Ribut Kita Buat Tengkar Untuk Apa Coba Padahal Yang Diceritakan Itu Adalah Cerita Masa Lalu Dan Orang Di Dunia Ini Salah Satu Saja Loh Mungkin Gak Pernah Menemui Sosok Yang Menjadi Cerita Itu Gak Pernah Kita Tinggal Menikmati Cerita Bingung Bingung Kok Gegeran Gitu Mau hidup Dimana Silahkan Waktu Apakah Ini Akan Mengaburkan Agama Atau Akan Membuat Agama Itu Murad Saya Enggak Mungkin Enggak Dengan Cara Itu Orang Itu Akan Goyah Imannya Akan Tipis Imannya Enggak Mungkin Tinggal Tinggal Si Pelaku Tinggal Manusia Yang Ya Saya Juga Pernah Dulu Dengar Berita Peneliti Siapa Saya Lupa Katanya Dia Meyakini Pokoknya Dia Sudah Meneliti Mencari Tentang Atlantis Yang Hilang Dia Meyakini Atlantis Yang Hilang Itu Nusantara Ini Mungkin Pulau Jawa Itu Makanya Yang Mbah Katakan Orang Jawa Sudah Maju Dan Saya Pernah Lihat Peneliti Sayangnya Saya Lupa Peneliti Siapa Pokoknya Dia Meyakini Kalau Atlantis Yang Hilang Itu Di Tanah Jawa Itu Makanya Dia Kadang-kadang Meyakini Dia Sendiri Juga Tidak Melihat Kejadian Waktu Itu Dia Mempelajari Cerita Cerita Yang Sudah Tertulis Cerita Namanya Peneliti Dicocokkan Dicocokkan Tanda-tanda Yang Ada Di Cerita Kebanyakan Ada Di Indonesia Terutama Di Pulau Jawa Ini Kayak Sabah Kerajaan Sabah Kerajaan Sabah Apalagi Yang Ditulis Di Al-Quran Kalau Sabah Yang Dimaksud Atau Yang Diklaim Orang-orang Islam Itu Apakah Apakah Ada Miripnya Dengan Cerita Yang Dari Quran Karena Sabah Adalah Disitu Bukit-bukit Yang Hijau Yang Mengalirkan Air Dan Di Tepi Air Itu Adalah Tanaman Yang Hijau Subur Makmur Nah Kalau Sabah Yang Ditulis Disitu Artinya Diklaim Di Tanah Arab Apakah Tanah Arab Seperti Itu Enggak Mungkin Dengan Bukti-bukti Inilah Maka Orang Itu Adanya Percaya Berarti Sabah Yang Ditulis Itu Adalah Menyerupai Di Jawa Itu Atau Di Wonosobo Itu Peneliti Itu Intinya Itu Dia Mau Dengan Cerita Seperti Itu Membuktikan Dengan Apa Dengan Cara Atau Tanda Tanda Yang Ada Nah Untuk Apa Sebenarnya Apakah Ini Untuk Murtad Atau Ingin Keluar Dari Agama Bukan Untuk Membenarkan Bahwa Apa Yang Tertulis Di Buku Di Cerita Baik Di Quran Bahwa Kitab-kitab Yang tertulis Dahulu Tidak Bohong Gitu Tapi Kadang-kadang Orang Itu Karena Sudah Mempunyai Keyakinan Sehingga Apa Ya Panatik Sebenarnya Panatik Itu bukan Begitu Untuk Orang-orang Yang Fanatik Sedangkan Yang dimaksud Fanatik Itu bukan Orang Yang Menolak Cerita Atau Orang Yang Membenarkan Diri Sendiri Fanatik Itu Artinya Apa Pelajaran Apa Yang Telah Diterima Itu Dikerjakan Sungguh-sungguh Itu Namanya Fanatik Karena Fanatik Artinya Itu Untuk Diri Kita Sendiri Ya Mungkin Fanatik Itu Punya Arti Yang Lain Kalau Saya Itu Fana Artinya Tahu Persis Tik Itu Sendiri Mendekati Tentang Ketahuan Yang Yang Dianggap Persis Tapi Kalau Disini Orang Fanatik Itu Orang Yang Seolah-olah Dia Mengerjakan Sesuatu Yang Paling Benar Sehingga Orang Lain Dianggap Salah Itu Fanatik Kalau Itu Namanya Bukan Fanatik Itu Namanya Orang Semburu